Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sebuah taman yang diresmikan oleh Pak Anies Basvidan Ini adalah kesetiaan kalinya Apa yang dikerjakan Pak Anies Basvidan untuk Jakarta Di antaranya adalah membuat taman teman-teman Dan kemarin pada hari Sabtu ini diresmikan Pak Anies Basvidan Dan yang menariknya teman-teman bahwa taman tersebut boleh dikunjungi oleh semua orang Baik warga Jakarta ataupun luar warga Jakarta Boleh berkunjung ke sana Dan tanpa bayar Ini yang menjadi hal istimewa dari taman tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat video yang satu ini Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan meresmikan tempat ekopark sebagai ruang publik pada Sabtu 23 April di tempat Jakarta Selatan Taman yang sebelumnya dikenal dengan nama Taman Tempat ini Terdiri dari 8 zona seperti zona berkebun, taman bermain anak hingga kawasan sosialisasi Ada pula jembatan ikonik yang diberi nama Infinity Link Bridge Jembatan ini menghubungkan sisi utara dan selatan taman Anies Basvidan menyebut tebet ekopark merupakan wujud perpaduan antara kawasan hijau dan kawasan biru Taman ini diharapkan dapat menjadi contoh kawasan hijau bagi daerah lainnya Yang menyebut tebet ekopark merupakan ruang ketiga yang memberikan kesetaraan Siapa saja latar belakang apa saja Baik latar belakang sosiologis, latar belakang ekonomis, latar belakang historis, lapang belakang etnis Bisa berada di taman ini dan merasakan kesetaraan tidak terasa bedanya Siapa masuk tempat ini bisa bermain dengan fasilitas yang sama Bisa berjalan kaki di taman yang sama Dan semuanya dilakukan disiapkan oleh pemerintah tanpa berbayang Lebih lanjut, Gubernur DKI Anies Basvidan menyebut Sejak 2018 sudah ada 377 taman yang dibangun dan direvitalisasi di Jakarta Ya ingin taman di Jakarta menjadi tempat berinteraksi dan ramah terhadap makhluk hidup lainnya Nah itu teman-teman terkait Pak Anies Basvidan yang meresmikan tebet ekoparks Dan ini adalah salah satu legasi lagi dari Pak Anies Basvidan Warisan Pak Anies selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Yang sebelumnya ada JIS, kemudian Formula E Yang ada di Ancol Kemudian yang berikutnya ini adalah taman teman-teman Taman wisata karena menurut Pak Anies Basvidan Selain membangun sebuah ruang interaksi Yang pertama ruang interaksinya di rumah Kemudian di tempat kerja Yang ketiga adalah di tempat rekreasi Yang dalam hal ini adalah tebet ekopark Itu yang dibangun oleh Pak Anies Basvidan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya lagi Coba kita baca beritanya Kita ambil dari Detik Travel Anies resmikan tebet ekoparks Gratis buat traveler yang mau ngabuburit Nah ini teman-teman Hari ini masih puasa bulan Ramadan tahun 2022 Kesempatan kita Kalau rumahnya dekat di tempat rekreasi Tebet ekopark Silahkan ke sana Menikmati pemandangan alam Menyantunya kita dengan alam Ini sesuatu yang indah teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan Hari ini ngabuburit sambil meresmikan Tebet ekopark Jakarta Selatan Anies mengatakan traveler Bebas bisa masuk gratis ke tempat yang Disebutnya sebagai tempat untuk menikmati alam Di Megapolitan Jakarta Anies menyebut tebet ekopark Sebagai ruang ketiga buat masyarakat Jakarta Untuk berinteraksi Ruang pertama di rumah Ruang kedua tempat kerja Ruang ketiga berinteraksi Kita bangun ruang ketiga Yang menciptakan kesetaraan Baik latar belakang sosiologis Ekonomi, historis, etnis Bisa berada di taman ini Dan merasakan kesetaraan Tidak terasa bedanya Siapa yang masuk ke sini Bisa bermain dengan fasilitas yang sama Bisa berjalan kaki di taman yang sama Dan semuanya dilakukan Disiapkan oleh pemerintah Tanpa berbayar Ujar Anies saat memberikan sambutan Dalam acara perseminian tebet ekopark Jadi kalau membangun Kemudian orang ini disuruh bayar Ini sesuatu yang biasa teman-teman Bahkan kemarin Pak Jokowi Membangun tol yang banyak Tetapi berbayar Ini saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa Itu biasa Jadi namanya membangun Itu kemudian ada fasilitas Kemudian kita menikmati Membayar itu biasa Tetapi Membangun sebuah fasilitas Tanpa berbayar Ini sesuatu yang luar biasa Dan itu dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Membangun jalan tol Berbayar biasa Tetapi membangun jalan Tanpa membayar Itu luar biasa Oke kita lanjut teman-teman Taman ini dibangun Bukan sebagai tontonan Tempat kita menyaksikan alam Keindahan tanaman Tetapi tempat kita Menjadi bagian dari alam Ini tadi ada capung Kupu-kupu Ini menandakan kawasan ini Telah kembali ramah Untuk lingkungan Jelas Anies Anies mengatakan Sejak 2018 Pemprov DKI sudah Merevitalisasi Dan Membangun 377 taman Di seluruh Jakarta Jadi bukan hanya Taman tepet Kita ingin Jakarta Menjadi taman Tempat berinteraksi Ini tempat kita Bukan hanya tontonan Tapi tuntunan Bagaimana kita hidup Bersama dengan alam Makhluk hidup Lainnya Dan bisa merasakan Kota ini Ramah buat semuanya Ujar Anies Baswiran Tepet Ecopark sendiri Dibangun Sebagai kewajiban Pengembang Jakarta PT. What Global Infinity Dan PT. Keplan Investama Konversi kewajiban Pengembang Yang dibujudkan Dalam bentuk taman Kolaborasi Banyak pihak Kami yakin Masyarakat yang datang Kesini Datang dengan senang hati Berada di taman Dengan senang hati Pulang dengan Berat hati Ini artinya Taman ini Memang menyenangkan Ujarnya Wow Bahasa cukup Tertata dari Pak Anies Baswiran Teman-teman Kepala Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Susi Marsitawati Menjelaskan Bahwa Ada delapan zona Pada tepet Ecopark Yang Merepresentasikan Alam Di tengah kota Yakni pada sisi utara Di antaranya Terdapat Tepet Ecopark Plaza Community Lawan The Matic Garden Dan UMKM Sedangkan di sisi selatan Terdapat Wedge Land Boat Walks Community Garden Children's Playgrounds Dan Forest Buffer Tepet Ecopark Juga dilengkapi Dengan Infinity Link Bridge Untuk menyatukan Taman Tebet Utara Dan Taman Tebet Selatan Yang terpisah oleh Jalan Tebet Raya Jadi ada Jembatan Teman-teman Yang menghubungkan Antara Tempat Rekreasi 1 Dengan tempat Rekreasi yang lain Yaitu Taman Tebet Utara Dan Taman Tebet Selatan Dihubungkan Dengan Jembatan Ini Satu langkah Yang cukup Bagus Dari Anis Baswidan Teman-teman Selama beliau Menjabat sebagai Gubernur Jakarta Nah Prestasi-prestasi Pak Anis ini Kita cukup Bisa mengapresiasi Teman-teman Kalau orang itu Berprestasi Tentu Beliau Ini punya Kompeten di dalamnya Menjadi seorang Pemimpin Pemimpin yang bisa Mensejahterakan Warganya Pemimpin yang bisa Menyenangkan Warganya Jadi ini adalah Salah satu hal Yang positif Dari Pak Anis Baswidan Dan kalau kita Lihat ke belakang Teman-teman Kemarin Pak Anis Juga mendapatkan Penghargaan Dari Ombudsman RI Sebagai Kota Dimana Jakarta Memberikan pelayanan Terbaik Kepada masyarakatnya Kepada warganya Ini diapresiasi Oleh Ombudsman RI Belum lagi Pak Anis Baswidan Menghadirkan Satu tempat Yang Menampung 82.000 orang Yaitu Jakarta International Stadium Dimana Tempat tersebut Sebagai Lapangan Sepak bola Dan Berstandard Internasional Jadi klub-klub Eropa Kemarin Sudah datang Merumput Di JIS Teman-teman Dan Mereka senang Dan mereka bahagia Bisa menikmati Merumput Di Stadium Yang Terbesar Se-Asia Jadi JIS ini adalah Terbesar Se-Asia Dan kita cukup Bangga Teman-teman Dengan Hadirnya Jakarta International Stadium Dan ini Bisa menghadirkan Teman-teman Klub-klub Asing dari luar negeri Bisa masuk ke Indonesia Jadi bukan Hanya tempat Diperuntukkan Untuk warga Jakarta Bukan Hanya tempat Dipakai Untuk Warga Negara Indonesia Tapi juga Bisa Menghadirkan Orang-orang Luar negeri Untuk datang Ke Jakarta Untuk menikmati Jakarta International Stadium Untuk melihat Pertandingan Sepak bola Bisa jadi Antar negara Nanti Bisa Bertanding Di Jakarta International Stadium Ini kan Sesuatu yang Menarik Program-program Pak Anies Baswedan Bisa dinikmati Oleh warga Negara Indonesia Juga Bisa Dikunjungi oleh Warga Luar negeri Artinya Pak Anies menghadirkan Tempat-tempat Wisata Yang bisa Dikunjungi oleh Semua pihak Jadi Pak Anies Baswedan Bermanfaat Untuk Jakarta Nah Kemanfaatan Pak Anies Baswedan Ini diharapkan Bukan hanya Untuk Jakarta Tetapi seluruh Indonesia Artinya Pak Anies Harus menjadi Calon Presiden Republik Indonesia Dan akhirnya Harapannya Bisa menang Dan bisa Memimpin kita semua Itu Teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait Pak Anies Baswedan Yang meresmikan Satu tempat Rekreasi Untuk warga Jakarta Dan Untuk Semua Warga negara Indonesia Yaitu Tebet Ekopak Yang ada di Jakarta Selatan Nah Bagi teman-teman Ini bisa Berkunjung Kesana Menikmati Menyatunya Kita dengan Alam Terima kasih Teman-teman Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax